Oke teman-teman, balik lagi sama Bang Narvi nih Kali ini Bang Narvi akan meresan untuk trailer dari karakter Argenti teman-teman Tapi sebelum itu Bang Narvi ingin meminta maaf ya Karena sudah tidak aktif Youtube selama 2 minggu ya kurang lebih Bang Narvi sudah meninggalkan Youtube ya kurang lebih 2 mingguan ya Karena PC Bang Narvi ini bermasalah teman-teman Mungkin bisa kalian lihat di tab community ya Karena Bang Narvi sudah jelasin semuanya disana untuk lebih detailnya ya Tapi intinya kurang lebih PC Bang Narvi ini rusak teman-teman Karena studio Bang Narvi ini kemarin atasnya jebol teman-teman Iya, gentengnya terbang, kena hujan, jadi banjir satu studio ya Dan aduh ini sayangnya PC-nya kena teman-teman Makanya rusak gitu ya Kemarin itu motherboard sama memorinya kena teman-teman Mati mereka karena air ya Dan selama 2 minggu ini Bang Narvi klaim garansi ya Yang untungnya aja bisa nih Untung aja bisa klaim garansi ya Dan ya sekarang sudah kembali ya untuk PC Chan ya Sudah selamat nih Makanya Bang Narvi sudah bisa balik nge-YouTube lagi nih Wah syukur banget sih ini Untungnya masih bisa klaim garansi gitu loh Kalau nggak aduh mahal pak Ganti motherboard sama memori lumayan itu ya Tapi untungnya disini parts yang rusak cuma MOBO sama memori ya Untungnya parts-parts yang lain aman teman-teman Kalau misal kayak VGA gitu waduh kan lumayan teman-teman Lumayan gitu kan kalau VGA yang kemarin sempet rusak gitu kan Tapi untungnya ini udah nggak kenapa-kenapalah Jadi sudah bisa balik nge-YouTube nih Ya intinya Bang Narvi disini mau minta maaf ya Karena sudah 2 minggu nih kurang lebih nggak aktif ya di YouTube Bang Narvi Dan sekarang semuanya sudah baik-baik saja ya Sudah aman semua Bang Narvi akan usahakan untuk kembali konsisten ya Upload setiap hari semuanya Bang Narvi usahakan Bakal kembali seperti semula Oke deh langsung aja deh kita nonton untuk trailer dari Argenti ini teman-teman Kita lihat dari dubbing English lebih dahulu Dan lanjut ke dubbing Jepang seperti biasa ya Oke deh let's go Oke ini dia untuk dubbing English ya teman-teman Kami menentang reputasi buruk Kami memperjuangkan ketenaran kami Oke Dengan sepenuh hati Dan penuh kerinduan anjay Dan dengan ketulusan Woy keren juga Beauty itu universal Oh iya bener Si Argenti ini teman-teman Dia adalah anggota dari Night of Beauty ya Jadi dia ini pengikut Eon Beauty Si Idrilia ya Apa mereka sebat itu Pertanda kejahatan Oh ini ya Siapa tuh Si Swarm Oke Oh kan bener si Swarm Jadi sedang berantem di ini loh teman-teman Di Astral Express loh Di Parlor Car nya nih Oh keyakinan ku tak tergoyahkan Ini dari kata-katanya si Argenti ini Kayaknya orangnya puitis banget ya Anjay keren cuy Demi Idrilia Oh demi Idrilia Pengikut Eon Beauty Idrilia dia Wah anjay aku akan melindungi keindangan dimanapun Keren 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 See you again Somewhere in the universe Somewhere in the universe Buset ada kreditsinnya pak Directed by Argenti Ditulis oleh Argenti Gila Oh ya jir Bakar ini juga beda Keren emang si Argenti Oke deh Kita langsung lanjut ke dubbing Jepang ya teman-teman Let's go Oke ini dia untuk dubbing Jepang ya Oh Suaranya Agak ringan ya suaranya ya Gak kayak yang dubbing English Itu berat banget tuh Ini ringan banget untuk dubbing Jepang ya Aku Argenti dari Kesatria Kehormatan Bersumpah padamu Kalau Beauty itu abadi Oke oke Ini sih pom pom dikejar-kejar Argenti lucu banget Udah gitu ditancap gitu kan Wajah Dropnya keren tadi Tayvirku adalah untuk melintasi bintang-bintang Hmm Makanya dia ini ya Apa namanya Mengelilingi alam semesta gitu loh Aku bersumpah akan membuat Beauty bergemar di seluruh alam semesta Hingga akhir hayatku Oh ini mungkin juga salah satu Alasan si Argenti ini Mengelilingi Alam semesta ya Tuh katanya demi Idrilia tuh Sampai aku melihat cahaya itu sekali lagi Aku akan melindungi keindahan Dimanapun Hmm cahaya apa yang dimaksud ya Ini si Argenti apa ya Kayak Kamerinder dikit anjir Dia dateng doang Tuh Cuma seorang make of beauty yang lewat Udah kayak Kamerinder dikit banget Kayak Kadoya Sukasa banget gitu kan Numpang lewat doang gitu loh Anjir bisa emang Oke itu deh ya untuk karakter trailer dari Argenti temen-temen Cukup keren ya untuk trailer dari Argenti ini Dan disini juga ada beberapa informasi yang cukup menarik lah ya untuk dibahas ya Seperti disini katanya si Argenti ini Beauty itu universal gitu kan Dia berada dalam jangkauan kita dan melampaui jangkauan alam semesta Ya benar sih Memang beauty atau kecantikan itu universal gitu kan Ada di segala alam semesta gitu loh Hal yang bernama beauty atau kecantikan itu ya Nah lalu disini si Argenti juga bilang ya bahwa menurut legenda mereka adalah makhluk kesepian yang berada jauh di bintang-bintang Entah nih Yang dimaksud ini makhluk apa gitu kan ya Katanya sih disini Makhluk-makhluk ini memiliki sebutan Pertanda kejahatan gitu kan Apa mungkin Swarm kali ya Mungkin Swarm sih Anak-anakannya si Teziron gitu kan Karena katanya disini sisiknya itu kuat seperti armor Lalu Mana nih Cakarnya tajam dan kuat gitu kan Lalu disini si Argenti juga Ngelawan Swarm Mungkin aja Swarm sih yang dimaksud ya Di akhir scene juga ada Mana nih Nah nih Di akhir scene dia juga ngelawan Swarm lagi gitu loh Mungkin Swarm sih yang dimaksud ya Lalu disini mungkin juga ada salah satu alasan kenapa Argenti ini mengelilingi alam semesta kali ya Karena disini dia bersumpah akan membuat beauty itu bergemar di seluruh alam semesta teman-teman Demi Si Idrilia teman-teman Atau Aeon Beauty ya Wow Gila sih Lalu di bagian akhir scene Atau di bagian kredit ya Lebih tepatnya Disini si Argenti bilang nih Kalau dia ini cuma seorang night of beauty yang numpang lewat teman-teman Ini mirip banget dengan Kamerager Decade A.K.A. Kadoya Sukasa gitu kan Cuma numpang lewat doang anjir Sumpah ini mengingatkan Mbak Nafi dengan si Dikeido gitu kan Oke deh segitu aja untuk reaksi trailer dari karakter Argenti ini teman-teman Gimana menurut kalian dengan trailer dari Argenti ini? Coba tulis dulu komentar Dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya